Kapolres Palopo Safina Pesikin beserta jajarannya melakukan rahasia di Jalan Poros Bintur Islamic Center Kota Palopo Sabtu 25 Februari di Nihari. Giat ini dalam rangka menindaklanjuti instruksi pimpinan di Polda dalam perpanjangan operasi keselamatan. Dalam rahasia tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah kendaraan, baik roda 2 hingga roda 6 yang tidak dilengkapi surat-surat seperti SIM dan Stenka. Jejaran Polres Palopo juga turut mengamankan salah satu pengendara mobil yang membawa sebilah barang. Ada pun sasarannya, ini sasaran kendaraan, terus kemudian ada orang, tadi juga kita dapatkan sajam namun perlu kita dalami juga. Karena ini selain kegiatan dari keselamatan kita juga, apabila ada pengguna yang melakukan atau membawa benda-benda yang tajam yang berbahaya, maka kita lakukan perlindungan juga. Kapolres Palopo AKBP Salfi Nafsikin saat dicumpai mengimbau kepada pengendara agar tidak ugal-ugalan dan selalu memperhatikan surat-surat kendaraan, serta tidak membawa senjata tajam atau sejenisnya yang dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Ini mengimbau kepada warga agar senantiasa mengikuti aturan yang berlaku, isinya dalam peralian lintas, dan tetap tidak membawa hal-hal yang membahayakan jiwa orang lain. Dari Kota Palopo, reporter Koran Sri Andri Sudirman melaporkan.